Hai selamat malam Shalom Bapak Ibu saudara sekalian ada peribahasa yang mengatakan bahwa dalamnya laut dapat diukur tetapi dalamnya hati siapa yang tahu peribahasa ini sebenarnya tidak terlalu tepat saudara mengapa pada suatu kesempatan Tuhan menjelaskan kebenaran bahwa apa yang masuk melalui mulut itu tidak bisa menajiskan pikiran dan hati seseorang masuk ke lambung usus lalu dibuang tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan kenapa karena apa yang kita ucapkan ini asalnya dari pikiran dan perasaan serta keinginan kita asalnya dari hati kita makanya ya hati bisa diduga bisa ibarat sebuah mangkok mangkok hati kalau ia tumpah apa yang tumpah ya isinya jika seseorang keluar dari mulutnya hal negatif artinya mangkok hatinya berisi hal-hal negatif sebaliknya kalau apa yang keluar dari mulutnya yang ia bicarakan adalah berkat menandakan bahwa memangkok hati seseorang ada kebenaran itu sebenarnya jadi indikatornya bisa kita lihat Hai indikator hati bisa kita lihat dari bagaimana seseorang hidup bagaimana seseorang bicara makan minum memandang lawan jenis bergaul pendeknya dalam seluruh hidupnya itu menceritakan isi hatinya menceritakan mangkok hati seseorang jadi tidak diperlukan teori yang canggih-canggih untuk mengetahui isi hati seseorang perhatikan saja bagaimana ia hidup bagaimana ia berbicara mengambil keputusan memperlakukan sesama Hai demikiannya setara jangan sampai kita tidak mengerti dahulu kita waktu masih kecil memang belum mengerti itu wajar tapi kalau sekarang sudah dewasa bahkan sudah berusia lanjut jangan sampai tidak mengerti kebenaran ini mari kita sucikan hati kita bersih mangkok hatinya itulah yang berkenan bagi Tuhan selamat malam selamat beristirahat saudara-saudara Tuhan Yesus memberkati kita semua amin